Di bagian sebelumnya Xiao Fan diajak tanding oleh Jingyu Dimana ia akan melihat kemampuan sihir belah diri Xiao Fan Xiao Fan pun kalah oleh Jingyu Yang kemudian ia langsung pergi meninggalkan Jingyu Hingga malam pun tiba dimana diberlihatkan warna murid membicarakan Xiao Fan Yang menang di pertandingan keduanya Mereka juga penasaran terhadap sihir yang digunakan Xiao Fan Tak lama kemudian datanglah Xiao Fan dengan muka lesunya Senior Dali pun mengatakan bahwa murid sedang membicarakan atas kemenangannya Dan Dali memberitahu bahwa besok lawan Xiao Fan merupakan kakak senior Dali Yang memiliki kemampuan pedang tinggi di sekte Feng Yu Kemudian Dali menanyakan seni apa yang digunakan hari ini Akan tetapi Xiao Fan balik menanyakan pada Dali Adakah murid King Kyun yang bisa menguasai seni belah diri dua sekte Dali pun menjelaskan dimana peraturan sekte King Kyun Tak memperbolehkan hal tersebut Jika ketahuan sang master tetua sekte Maka ia akan dikeluarkan dari King Kyun Dan seni belah dirinya dihancurkan Singkatnya keesokan pagi pun tiba dimana Hari ini pertandingan Xiao Fan melawan murid senior dari sekte Feng Yu Seketika mental Xiao Fan pun surut Dan pertarungan pun dimulai Di luar arena Dali menyemangati Xiao Fan untuk sungguh-sungguh menghadapi musuhnya Pertarungan pun mulai membagongkan Dimana senior Peng mengeluarkan kekuatan pedang tingkat tingginya Sedangkan di luar arena Kakak senior Xiao Fan tercengang melihat hal tersebut Serta terlihat pusaka obor Xiao Fan mulai mengeluarkan energi Karena menyerap darah Xiao Fan Hingga Senior Peng pun terbental Yang membuat para murid heran dengan pusaka obor Xiao Fan Keadaan pun semakin tak kondusif Dimana para murid sekte Feng Yu tak menerima kekalahan kakak seniornya Tiba-tiba datanglah para master yang menghentikan mereka semua Yang kemudian kita diperlihatkan di sekte Dazu Dimana master yang menanyakan pada Xiao Fan Sihir apa yang digunakan sehingga bisa mengalahkan senior Peng Chang Xiao Fan mengatakan bahwa dirinya selama belajar di sekte Dazu Tak mengalami kemajuan Akan tetapi pada saat itu ia menemukan pusaka sihir yang cocok dengannya Kemudian sang master tiang menjelaskan dimana kekuatan sihir Xiao Fan Sudah berada pada level 4 Akan tetapi sang master ingat betul Bahwa Xiao Fan hanya belajar pada tahap level 2 Sang master tiang pun marah Mana mungkin seorang murid bisa melewati level 3 Yang langsung bisa menguasai level 4 Sang master juga mengatakan Bahwa belajar sihir tanpa guru sangat dilarang di sekte Geng Yun Hukuman yang berat semua ilmu sihirnya akan dihancurkan Sedangkan hukuman ringan ia akan diasingkan selama 10 tahun lamanya Dan dikeluarkan dari sekte Geng Yun Kemudian sang master tiang yang marah Mengeluarkan sihir Dan menghajar Xiao Fan sampai pingsan Para murid dan Ling'er pun terkejut melihatnya Xiao Fan! Xiao Fan! Xiao Fan! Hingga malam pun tiba Terlihat Xiao Fan baru bangun dari pingsannya Sang senior mengatakan pada Xiao Fan Dimana ia kasihan melihat yang setiap waktu menderita Dari kemarahan master tiang Kemudian sang senior memberitahu pada Xiao Fan Bahwa besok ialah pertandingan keempatnya Dimana ia harus melawan Suki Sang senior juga memberitahu Bahwa hanya tersisa satu murid Dazu yang lolos dalam babak pertandingan Dimana Ling'er juga kalah dalam pertandingannya Kemudian di sisi lain Terlihat Ling'er yang sedang menangisi kekalahannya Yang ternyata Xiao Fan diam-diam memperhatikan mereka Hancur sudah harapan Seruput kopimu sobat Dan pegang udutmu Hingga keesokan harinya pun tiba Dimana pertandingan Xiao Fan melawan Suki akan dimulai Para murid dan sang master antusias melihat pertandingan terakhir Suki pun meminta agar kemampuan Xiao Fan dikeluarkan Seperti pertandingan sebelumnya Dan pertandingan pun dimulai Para master dan murid dibuat takjub melihat pertandingan Xiao Fan Dimana Suki mengeluarkan jurus pedang pengendara petir Yang membuat Xiao Fan ingat akan teragat di lima tahun yang silam Di bawah alam sadarnya Xiao Fan bertemu dengan master Han Kemudian master Han menanyakan pada Xiao Fan mengenai mutiara iblis yang ia berikan Master Han juga mengatakan bahwa mutiara iblis mempunyai energi yang sangat kuat Jika mutiara iblis semakin banyak menghisap darah dan membunuh manusia Bahkan mutiara iblis juga mampu menghancurkan sekte King Yun Suki di alam sadarnya ia pun berusaha menyadarkan Xiao Fan Agar dirinya tak terpengaruh oleh iblis tersebut Ternyata mereka berdua terkurung di alam jahat pikiran Xiao Fan Dimana Xiao Fan harus mengalahkan pikiran jahatnya Dengan memusnahkan kabut hitam Tentunya untuk mengalahkan pikiran jahat Xiao Fan harus memikirkan sesuatu yang bahagia Terlihat mereka beradu kekuatan di alam sadarnya Dimana keduanya mengeluarkan energi tertinggi Dan terlihat mata Xiao Fan menjadi merah Pada akhirnya Suki dan Xiao Fan tak kuat menahan energi Yang mengakibatkan keduanya terpental dan pingsan Sedangkan di sisi lain di sekte Raja Hantu Ternyata Yahichi bersekongkol terhadap Raja Hantu Ia memberitahu empat murid yang lolos di babak final Ia juga mengatakan bahwa empat murid teratas akan dikirim ke gunung King San Dan di sekte Raja Hantu terlihat Xiao Fan yang sudah pulih Ia mulai melakukan aktivitas seperti biasanya Lingar juga bercerita bahwa tak ada murid sekte Raja Hantu sehebat Xiao Fan Selama 300 tahun lamanya Kesokan paginya pun tiba dimana Master Tiang tetap menanyakan kepada Xiao Fan Dimana ia mendapatkan pusaka tersebut Xiao Fan pun mulai berbicara yang sebenarnya mengenai pusaka tongkat miliknya Dimana ia mendapatkan pusaka tersebut di sebuah danau Yang sebelumnya ia mengejar seekor monyet yang sekarang menjadi hewan peliharaannya Sang Master menduga bahwa pusaka milik Xiao Fan merupakan pusaka sihir penghisap darah Dimana sekte King Yun tak akan menerima pusaka tersebut Karena pada zaman dulu tongkat pusaka penghisap darah hanya sekte iblis yang memiliki Dan Master Tiang mengatakan di sekte King Yun para Master terus meneliti mengenai kekuatan pusaka iblis Dimana pusaka tersebut mempunyai daya kekuatan untuk membunuh Yang tak bisa dikalahkan dengan sihir di sekte King Yun Tak lama kemudian Master Tiang akan mengajak Xiao Fan di istana Tong Tian Dimana ia dicurigai banyak orang termasuk para tetua sekte King Yun Singkatnya di istana Tong Tian Master Song berusaha mengeluarkan energi jahat Menggunakan sisi roh naga abadi Serta jurus penari iblis Hal tersebut bertujuan untuk mencegah Xiao Fan yang lambat laun akan berubah menjadi iblis Akan tetapi tak ada reaksi pada tubuh Xiao Fan Dimana tubuh Xiao Fan tak memiliki aura iblis Akan tetapi Master Song tetap ngotot dan mengatakan bahwa Xiao Fan mempunyai hubungan dengan sekte iblis Serta menganggap Xiao Fan sebagai mata-mata sekte iblis Di sisi lain Master Tiang tak setuju terhadap Master Song yang dianggap aneh dan tak rasional Dirinya tak terima jika Xiao Fan dituduh sebagai mata-mata sekte iblis Karena tak ada kebuktian yang nyata Mereka berdua saling andu argumen di depan sang tetua sekte Hingga sampai kedua Master akan beradu kesaktian Tetua Master Sekte mengatakan bahwa permasalahan ini sangat serius dan harus diselidiki Akan tetapi Master Song tetap saja berambisi untuk membunuh Xiao Fan Karena sekte iblis mempunyai kekuatan tak tertandingi Yang akan menghancurkan seluruh sekte King Yun Kemudian terlihat tetua sekte menyuruh Xiao Fan untuk belajar seni bela diri ketel sembilan ritual Dimana Xiao Fan salah satu murid yang lolos empat besar dalam kompetisi tahun ini Serta sang tetua meminta tongkat pusaka Xiao Fan ditinggal Setelah Xiao Fan pergi Sang tetua kemudian menanyakan pada Master Song Kenapa dirinya berambisi untuk membunuh Xiao Fan Hal itulah yang merupakan perbuatan dari sekte iblis Kemudian Master Song menjawab Bahwa dirinya khawatir jika Xiao Fan akan menjadi iblis Dengan pusaka yang ia miliki saat ini Meskipun Master Song saat ini belum mempunyai bukti nyata Kemudian Master Song juga mengatakan Agar Xiao Fan dikeluarkan dari King Yun Master Tiang yang mendengar hal tersebut Ia pun memanas Atas dasar apa mengeluarkan salah satu murid Dazu Dimana sekian tahun lamanya Baru Xiao Fan lah murid yang berbakat di sektenya Dan salah satu Master mengusulkan Agar dirinya membawa pusaka tongkat di sektenya Dimana ia akan menyelidiki pusaka tersebut bersama istri dan anaknya Sampai ia menemukan titik terang mengenai pusaka tersebut Jika pusaka tersebut aman Ia akan mengembalikannya di sekte Dazu Kesokan paginya pun tiba Kita diperlihatkan dimana empat murid akan berlatih seni sihir Ketel sembilan ritual langit dan bumi Serta dilihatkan aura yang hebat dari benda tersebut Diketahui bahwa benda tersebut akan memilih sihir terbaik untuk mereka semua Dan Mentransfer kekuatan ilmu mengikuti seni di sekte masing-masing Sang Master pun memberitahu bahwa ritual sudah selesai Dimana keempat murid harus berlatih dengan giat Di sisi lain Sang Master bersama Yaichi akan mengembalikan ketel di kuil persembahan Yang tiba-tiba Yaichi mengingat akan suatu hal Ketika dirinya menjadi mata-mata di sekte Iblis Terlihat kekuatan yang akan muncul di tangan Yaichi Akibat dirinya meminum darah dewa binatang pemberian sekte Raja Hantu Kekuatan tersebut akan muncul ketika bulan pun nama tiba Yang akan mengubah dirinya menjadi monster haus darah Di tempat lain ketika Xiaofan dan Jingyu sedang berbincang serius Tiba-tiba dikejutkan seorang jubah hitam yang melintasinya Mereka pun langsung mengejar orang tersebut Karena menduga orang itulah yang berusaha mencuri benda ketel waktu itu Mereka pun langsung diserang orang tersebut Yang membuat tangan Jingyu terluka Xiaofan yang melihat Jingyu terluka ia berusaha melawan orang hitam Disinilah Xiaofan sadar dimana ia sudah memiliki ilmu sihirnya Tak lama kemudian datanglah Master Song yang langsung membabat habis orang tersebut Akan tetapi ia berhasil kabur Ternyata ia adalah Yaichi yang berubah menjadi monster haus darah Tak lama kemudian datanglah bawahan Raja Hantu menemui Yaichi Yang mana ia mengatakan jika dirinya diutus Raja Hantu untuk menemui Yaichi Karena Yaichi diberalat oleh Raja Hantu untuk menjadi mata-mata di sekte King Yun Ia mengancam agar Yaichi melaksanakan tugasnya dengan baik Jika tidak maka rahasia dirinya akan dibongkar Yang dimana Yaichi meminum darah dewa binatang yang bertolak belakang dengan aturan sekte King Yun Tak lama kemudian bawahan Raja Hantu pun pergi Dan tibalah keesokan paginya dimana Xiaofan dan Jing Yu dihampiri Master Song Ia bersilat lidah mengatakan bahwa monster yang dikejar semalam tak akan kembali di sekte King Yun Karena sudah luka parah Ia juga mengatakan untuk menyembunyikan kejadian tersebut Tak lama kemudian Master Song menemui tetua sekte Dimana ia belum berhasil menangkap orang hitam Yang mencoba mencuri ketel ritual Ia juga mengatakan bahwa benda ketel sudah dikembalikan di kuil persembahan Sang tetua mengatakan bahwa orang tersebut bukan orang biasa Karena dirinya mampu memusnahkan sihir perlindungan Akan tetapi selama sekte King Yun berkuasa Orang tersebut tak akan mampu bertindak banyak Kemudian Master Song mengatakan bahwa beberapa hari ini Ia langsung turun di tujuh sekte Menyelidiki orang tersebut Disinilah terlihat Master Song berbohong Ia tak mengatakan yang sebenarnya akan kejadian semalam Kemudian tetua sekte menduga bahwa sekte iblis sedang merancanakan sesuatu Dimana para master harus tetap waspada Agar tidak lalai menjaga benda pusaka ketel sembilan ritual Sedangkan di sisi lain di sekte Dazu Sio Fan sedang berlatih pedang bersama kakak seniornya Akan tetapi ia tak fokus berlatih karena melihat Ling Er sedang galau Talaman dari itu Sio Fan yang paham akan perasaan Ling Er Ia memberanikan diri untuk menemui Master Tiang Agar merestui hubungan Ling Er bersama Senior Ki Master Tiang mengatakan pada Sio Fan Ia tak setuju karena Senior Ki memiliki sifat angkuh Dan tak mempunyai hati yang baik Serta menilai orang lain tak penting bagi dirinya Bahkan Master Tiang lebih merestui hubungannya jika bersama Sio Fan Disinilah Sio Fan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dihadapan Master Tiang Dimana ia mencintai Ling Er Akan tetapi ia sadar diri Karena masalah perasaan tak bisa dipaksakan Dimana Ling Er lebih memilih Senior Ki untuk menjadi pendamping hatinya Kemudian Sio Fan meminta pada Sang Master untuk merestui hubungan mereka berdua Hingga Mimin pun baper karena sebuah pengorbanan Dimana ia mencintai seseorang Akan tetapi ia melepaskannya demi orang lain Disinilah kita mengerti bahwa cinta tak bisa dipaksakan Tak lama kemudian Senior Dali menghampiri Sio Fan Dan memberikan pusaka tongkat obornya Serta ia akan mengajak Sio Fan di sebuah tempat Untuk menemui kakek Senior Dali di Sekte Yudu Serta Dali mengatakan bahwa Jingyu dan Tsuki pergi ke Gunung Kosan Untuk menyelidiki kegiatan Sekte Iblis Hingga keesokan harinya pun tiba Diperlihatkan Sio Fan diberi izin untuk mencari pengalaman baru Dan tibalah perpisahan Sio Fan bersama para murid Sekte Dazu Yang mana ia akan pergi untuk mencari pengalaman bersama Dali Terlihat Sang Master bersama istri tak ada Kemudian Senior Daron mengatakan bahwa Sang Master tak menyukai sebuah perpisahan Maka dari itu ia tak datang Mereka pun berangkat dengan sebuah kendaraan yang dibuat oleh Dali Dan mereka pergi dengan sangat gembira dan riang Tiba-tiba tak lama dari itu mereka pun terjatuh Karena alat Dali menabrak kerumunan burung yang terbang Oke bagaimana kelanjutan perjalanan keempat murid Sekte King Yun Yang sedang berkelana Untuk itu kita lanjut di bagian ke-6 Mimin pamit undur diri Saya Mimin Asifilm Bye-bye